Intro Sahabat Tani, tantangan di dalam proses budidaya tanaman salah satunya adalah hama. Ketika hama menyerang maka bukan hanya dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, tetapi bahkan bisa membuat tanaman kita tuh rusak ya sahabat Tani bahkan sampai mati. Nah, pada video kali ini kita akan bikin bersama Insektisida nabati pencegah hama tanaman dengan bahan-bahan yang sangat-sangat murah dan pastinya juga mudah buat didapetin. Gimana? Penasaran? Pengen tau gimana cara bikinnya? Maka sebelum itu kita intro dulu. Bim! Intro Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Sahabat Tani, sebenarnya banyak loh diantara kita yang belum tau. Ada banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai insektisida di mana insektisida tersebut dapat mencegah, mengendalikan, sampai dengan membunuh hama pengganggu tanaman. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah misal daun tembakau dan juga daun sirsak. Dimulai dari bahan baku pertama yaitu tembakau. Tembakau atau nama latinnya adalah nikotian atau bakum ini merupakan tanaman yang memiliki kandungan bahan aktif yaitu apa? Niko? Nikotin gitu ya sahabat Tani. Daun tembakau kering menurut referensinya mengandung nikotin dengan kisaran 2-8% tergantung dari jenis tembakaunya. Nikotin atau rumus kimia-nya adalah C10H14N2 merupakan senyawa alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga nitrogen. Pada tubuh manusia, senyawa kimia alkaloid ini memiliki efek yang kuat ya sahabat Tani dan dapat bersifat stimulan. Makanya sebenarnya efek rokok itu berbahaya loh ya sahabat Tani terutama yang sensitif macam kayak saya ini ya sahabat Tani. Makanya petani-petani saya disini kalau mau ketemu saya mereka tuh pasti gak ngerokok gitu ya sahabat Tani. Atau ngerokoknya tuh pada jauh-jauh gitu deh. Karena saya pasti langsung kabur gak jelas gitu ya sahabat Tani kalau deket-deket saya itu ada asap. Sedangkan pada jenis hama pengganggu tanaman menurut beberapa penelitiannya ternyata nikotin dapat berefek menstimulasi penurunan dari napsu makan hama sasaran. Tetapi meskipun ampuh buat dijadikan insektisida zat nikotin dalam tembakau termasuk lebih aman digunakan kalau dibandingkan dengan kita tuh menggunakan insektisida sintetis ya sahabat Tani terutama saat tanaman kita tuh masuk pada saat masa generatifnya. Saya ambil referensi dari National Pesticide Information Center ya sahabat Tani. Disitu disebutkan bahwa PHE atau disebut juga dengan Pre-Harvest Interval adalah waktu tunggu antara kapan terakhir kita tuh melakukan penyemprotan pesisida dan kapan kita tuh bakalan melakukan pemanenan. Idealnya untuk menghindari masuknya residu pada hasil panen tanaman maka kita tuh gak boleh lagi ya sahabat Tani melakukan penyemprotan pesisida antara kisaran 1 minggu bahkan 2 minggu sebelum panen gitu ya sahabat Tani. Cuma kan kalau seperti ini mungkin banyak diantara anda yang bakal protes lah kalau gak disemprotkan nanti hamanya bakal banyak yang datang. Bener gak ya sahabat Tani? Maka pestisida nabati itu merupakan salah satu solusinya gitu ya sahabat Tani oke? Sekarang kita lanjut dulu pada bahan kedua yaitu daun sirsak. Daun sirsak mengandung senyawa aktif namanya anonain dan juga resin ya sahabat Tani yang efektif dalam mengendalikan hama pengganggu dari tanaman kita. Dan kalau dikombinasikan dengan daun tembakau maka insektisida nabatinya ini mampu menangani hama macam kayak belalang dan juga ulat. Dan menurut Sumantri pada penelitiannya berjudul ekstraksi daun sirsak menggunakan pelarut etanol diketahui ya sahabat Tani bahwa ada senyawa tertentu yang namanya asetogenin yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian lambung serangga. Sehingga dapat menyebabkan sistem pencarnaan serangga itu mengalami kegagalan fungsi. Gimana? Mantap! Dan lagi senyawa asetogenin yang terkandung dalam daun sirsak itu juga dapat berperan sebagai penolak serangga sehingga dapat menurunkan nafsu makan pada hama sasaran macam kayak serangga dan juga ulat gitu ya sahabat Tani. Kemudian bahan baku yang ketiga. Untuk lebih melarutkan senyawa yang ada pada daun tembakau dan juga daun sirsak nah ini tugasnya dari hidrogen peroksida gitu ya sahabat Tani. Nah hidrogen peroksida adalah senyawa bening yang sedikit warnanya tuh kebiruan ya sahabat Tani yang memiliki rumus kimia yaitu H2O2 yang biasa kita gunakan sebagai oksidator, zat pemutih, dan juga antiseptik. Dan pada video yang ini ya sahabat Tani itu sudah saya bahas detail loh bagaimana hidrogen peroksida dapat mempercepat pematangan dari pupuk kandang sehingga dapat langsung kita pakai buat diaplikasikan pada lahan pertanian atau tanaman kita gitu ya sahabat Tani. Dan buat sahabat Tani yang kepengen tahu detail manfaat luar biasa dari hidrogen peroksida serta cara menggunakannya serta lengkap sama dosis-dosisnya gitu ya sahabat Tani itu sudah ada pada video yang ini juga gitu ya sahabat Tani. Nah jadi cuma ada tiga bahan itu aja ya sahabat Tani yang kita pakai buat pembuatan pesticida nabati. Nah ini ada tembakau sebanyak 100 gram dan ini ada daun sirsak kira-kira juga sama kisaran 100-150 gram. Nah ini hidrogen peroksidanya dengan kadar 50% dan nanti kita akan ambil sebanyak 60 ml untuk nantinya diencarkan pada air sebanyak 940 ml. Sekarang cara pembuatannya. Pertama kita tuh perlu blender dulu ya sahabat Tani daun sirsak dengan tambahan air secukupnya. Sampai jumpa. Dan selanjutnya juga daun tembakaunya juga ikut di blender gitu ya sahabat Tani dan tambahin air secukupnya juga. Kemudian kita masukin ke dalam wadah. Selanjutnya kita encerkan hidrogen peroksida 50%-nya menjadi 3%. Seperti yang saya bilang tadi kita ambil airnya tuh kira-kira 940 ml dan hidrogen peroksidanya itu 60 ml. Nah ini 12 sendok ya sahabat Tani karena 1 sendoknya itu isinya 5 ml. Dan hati-hati ya kalau kena tangan karena cukup perih loh ya sahabat Tani kalau kena tangan. Kalau sudah maka tuangkan hidrogen peroksida 3%-nya pada campuran blenderan dari daun tembakao dan juga daun sirsaknya. Nah muncul gelembung ya sahabat Tani. Artinya hidrogen peroksidanya itu bereaksi. lalu kita aduk-aduk secara merata dan selanjutnya kita tutup dengan menggunakan kain lalu simpan antara 12 sampai 24 jam. Nah ini udah 24 jam ya sahabat Tani dari kita bikinnya. Selanjutnya kita saring dan ambil airnya aja. Sub indo by broth3rmax Sekarang kita mau aplikasikan ya sahabat Tani. Nah jadi kita ambil dulu air kemudian kita isi tank case sprayer sampai terisi setengah. Kemudian tuangin larutan pesisi dana batinnya sekitar 400 ml. Nah ini karena kebetulan kita tuh kelupaan bawa pengukur gitu ya sahabat Tani jadi terpaksa kita pakai yang seadanya kebetulan disini ada gelas air mineral ya sudah kita pakai gitu ya sahabat Tani dan kita ambil sekitar 2 gelasan aja. Setelahnya baru tuang lagi air sampai agak penuh dan aduk sampai larutannya tuh tercampur rata. Nah ini kita sudah mengaplikasikan pada tanaman gambas ya sahabat Tani. Dan gambas ini tuh petikannya yang kebetulan yang di video ini tuh yang ke-20 gitu ya sahabat Tani. Dan total semua petikannya tuh ada 28 kali. Nah jadi ya sahabat Tani seperti yang saya bilang sebelumnya karena saat tanamannya tuh sudah berbuah maka seandainya disemprot dengan pesticida sintetis maka pasti residu pesticidanya bakalan masuk ke buahnya gitu ya sahabat Tani. Makanya kita disini menggunakan pesticida nabati sebagai langkah proteksi dan juga pengendalian biar residunya tuh gak terlalu banyak masuk ke buah tanaman tetapi hamanya juga tetap bisa dicegah dan juga dikendalikan gitu ya sahabat Tani. Nah itu tadi ya sahabat Tani mungkin diantara anda ada yang bertanya kalau bahan-bahannya tuh gak di blender tetapi direbus aja boleh gak? Maka saya jawab boleh ya sahabat Tani kalau anda mau misalnya nih cepat mau diaplikasikan misalnya besok ya misalnya maka malamnya itu dilakukan perebusan kemudian besok diaplikasikan itu udah bisa atau boleh gitu ya sahabat Tani. Kemudian selanjutnya pesticida ini untuk hama jenis apa aja? Maka bisa hama jenis ulat, belalang atau jenis kutu-kutuan itu udah bisa ya sahabat Tani. Kemudian selanjutnya bisa tidak bahan-bahannya ditambah lagi supaya jadi makin mantap? Maka bisa aja ya sahabat Tani kalau anda mau. Bisa ditambahin sama bawang putih misalnya kemudian bisa tambahin sama lada atau mau tambahin cabai itu juga gak apa-apa. Atau bahan-bahan lainnya itu bisa ya sahabat Tani. Dan semua bahan yang berfungsi sebagai insektisida beserta kandungannya udah saya terangin loh ya sahabat Tani pada video yang ini. Nah buat anda yang belum simak 10 tanaman dengan kandungan pesticida organik maka silakan ya sahabat Tani klik pada video yang ini oke.